Update pencairan PKH BPNT hari ini, Kamis tanggal 27 April 2023. Fix SP2D sudah terbit. Siapkan KTP dan KK untuk KPM golongan ini. Dan berikut ini jadwal terbaru pencairan PKH tahap kedua. Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Terima kasih telah menonton! KTP dan KK untuk KPM golongan ini, Kamis tanggal 27 April 2023. Alhamdulillah sudah fix untuk SP2D sudah terbit. Siapkan KTP dan KK untuk KPM golongan ini untuk mencairkan bantuannya. Dan berikut ini jadwal pencairan bantuan PKH tahap dua terbaru. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman soal semuanya khususnya kalian yang baru mengenal channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan limpahkan riski yang berkah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman soal semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Dan Alhamdulillah berkah Lebaran Idul Fitri. Hari ini hari Kamis tanggal 27 April 2023. Namun sebelum kita ke informasi inti kita, berikut ini akan saya sampaikan update pencairan bantuan PKH BPNT hari ini. Hari Kamis tanggal 27 April 2023. Nah, pertama selamat bagi teman-teman yang ada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Sudah cair untuk bantuan BPNT. Rp400.000 alokasi bulan Maret dan bulan April 2023. Selanjutnya selamat bagi teman-teman yang ada di daerah Depok, Jawa Barat. Juga sudah cair untuk bantuan beras 10 kg. Selanjutnya selamat bagi teman-teman yang ada di daerah Tegal ya. Terpartnya di Marekas hari juga sudah cair untuk bantuan BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April senilai Rp400.000. Selanjutnya ada lagi untuk pencairan bantuan dengan besaran Rp800.000. Di mana teman-teman kita ini ada di daerah Bandung atau Kabupaten Bandung. Terus yang kedua ada status kalau dapatnya segini yaitu Rp1.150.000 sudah masuk PKH ya. Kaget saldonya gede biasanya dapat Rp400.000 waktu belum jalan di Februari ini. Sekarang malah gede Alhamdulillah katanya. Baik teman-teman selesai semuanya mari kita cek faktanya. Jadi memang benar teman-teman ada KPM yang KKSnya terisi saldo sebesar Rp800.000. Dan yang perlu kalian ketahui itu bukan saldo PKH. Melainkan bantuan BPNT alokasi 4 bulan sekaligus. Yaitu KPM BPNT yang bantuan BPNTnya belum cair untuk alokasi bulan Januari dan bulan Februari. Jadi di bulan April adalah pencairan bantuan BPNT tahap 2 sekalian di Rappel dari Januari, Februari, Maret, dan April. Totalnya 4 bulan x Rp200.000 totalnya Rp800.000. Selanjutnya yang kedua bagaimana untuk KKS yang terisi saldo sebesar Rp1.150.000. Apakah itu bantuan PKH tahap kedua? Baik teman-teman selesai semuanya setelah kami telusuri. Jadi ternyata memang benar untuk saldo sebesar Rp1.150.000. Di dalamnya ada bantuan PKH. Namun ternyata bukan hanya bantuan PKH saja. Melainkan ada bantuan BPNT di dalamnya. Dan setelah ditanya KPM tersebut ternyata memiliki komponen anak usia dini. Dimana besaran bantuan PKH untuk anak usia dini adalah Rp750.000. Jadi kalau KPM BPNT ini sebelumnya sudah cahir bantuan BPNT-nya untuk alokasi Januari-Februari sebesar Rp400.000. Berarti di tahap yang kedua ini juga akan cahir bantuannya untuk alokasi Maret dan April sebesar Rp400.000. Dan ternyata KPM tersebut adalah KPM BPNT murni non-PKH yang namanya masuk ke dalam penerima PKH validasi baru by Sistem Kementerian Sosial. Dimana KPM tersebut memiliki komponen anak usia dini. Besaran bantuannya adalah Rp750.000. Jadi kalau di total memang benar ya teman-teman untuk alokasi BPNT 2 bulan Rp400.000 plus Rp750.000 untuk komponen anak usia dini. Jadi totalnya adalah Rp1.150.000. Baik teman-teman soal semuanya selalu kita ke informasi yang kedua. Fix SP2D sudah terbit. Siapkan KTP dan KK untuk KPM golongan ini untuk mencairkan bantuan berikut ini. Apakah SP2D PKH tahap 2 Termin 1 sudah turun? Ataukah SP2D untuk bantuan BPNT? Mari kita lihat faktanya. Jadi teman-teman soal semuanya tentu ini adalah informasi yang sangat mengembirakan. Khususnya untuk KPM dengan golongan seperti berikut ini. Karena untuk SP2D pencairan bantuan ini sudah turun. Kita bisa lihat melalui aplikasi 6NG online. Dimana statusnya sudah berubah alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni 2023. Ini ditujukan kepada KPM yang belum memiliki rekening KKS Merah Putih. Atau yang kemarin menerima bantuan BPNT melalui PT.Pos Indonesia untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2023. Dan kalau kita lihat statusnya di aplikasi 6NG online. Sudah ada KPM yang statusnya sudah SP2D. Jadi bagi KPM yang pencairannya melalui PT.Pos Indonesia segera siapkan KTP dan juga KK. Karena untuk pencairannya melalui PT.Pos Indonesia, maka untuk KPM wajib membawa kartu identitas seperti KTP dan juga KK. Serta undangan dari PT.Pos Indonesia, undangan pencairan bantuan. Yang tentunya akan segera dibagikan. Silahkan KPM BPNT yang pencairannya melalui KKS Merah Putih. Saat ini masih terus diproses untuk pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April 2023. Kemungkinan sampai dengan tanggal 30 April 2023. Sekarang pertanyaannya adalah kapan pencairan bantuan PKH tahap 2 akan dilakukan? Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwa untuk status PKH di aplikasi 6NG online sudah berubah menjadi April, Mei, Juni. Walaupun keterangan Burekol, keterangan status rekening, dan juga keterangan SP2D masih strip, itu artinya PKH tahap 2 sudah dalam proses. Yang mudah-mudahan akan segera cair mulai awal bulan Mei 2023. Kita aminkan saja ya teman-teman, semoga pencairan bantuan PKH tahap 2 segera dilakukan. Baik teman-teman, semoga informasi dari beranfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.